Berdasarkan data global tuberculosis report tahun 2022, Indonesia menempati rangki kedua tertinggi di dunia. Dalam kasus tuberculosis ataupun TBC setelah India, tercatat sebanyak 717.941 orang terinfeksi TBC pada tahun 2022 atau meningkat signifikan. Padahal tahun sebelumnya tercatat di angka 443.235 kasus. Dalam diskusi yang digelar pada Senin 20 Maret, Ketua Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rina Triasi, mengatakan lebih dari 700.000 kasus tersebut hanya sekitar 600.000 orang yang diobati. Karena tidak diobati, maka kasus TBC semakin meningkat akibat penularan yang terus terjadi. Pengobatan butuh waktu minimal 6 bulan untuk kasus ringan dan 12 bulan bagi kasus berat. Para penderita tidak bisa sembuh tanpa mengkonsumsi obat secara rutin dan tuntas. Ada orang-orang yang putus berobat yang ini nanti akibatnya selain TBC-nya tidak bisa sembuh atau bahkan menyebabkan kematian, nanti ini juga akan bisa menyebabkan kebal terhadap obat yang nanti pengobatannya akan menjadi lebih sulit. Terhambatnya penanganan TBC di tanah air juga disebabkan masih tingginya diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi. Sehingga mereka enggan melapor maupun memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, utamanya ini terjadi pada remaja. Peran aktif keluarga sangat diperlukan. Orang tua diimbau untuk segera memeriksakan anak-anaknya jika muncul gejala TBC.